HELIKOPTER MIL-MI-28 Helikopter Milmi-28 yang dikenal dengan nama CodeNATO Havoc adalah helikopter serang anti-armor tandem 2 kursi yang dirancang untuk operasi segala cuaca siang dan malam. Helikopter ini tidak memiliki kemampuan transportasi sekunder yang dimaksudkan dan dioptimalkan lebih baik daripada helikopter gunship Milmi-24 untuk peran tersebut. Milmi-28 membawa satu senjata di barbet bawah hidung. Ditambah beban eksternal yang dibawa pada pylon di bawah sayap pendek. Pengembangan helikopter ini dimulai setelah selesainya Milmi-24 pada tahun 1972 dengan desain baru yang memiliki kemampuan transportasi yang berkurang dan menghilangkan kabin untuk memberikan kinerja keseluruhan yang lebih baik dan kecepatan tertinggi yang lebih tinggi. Desain awal yang dipertimbangkan sangat beragam termasuk proyek yang tidak konvensional dengan dua rotor utama yang ditempatkan dengan mesin di ujung sayap. Dan dalam satu kesamaan dengan desain helikopter serang Amerika era seribu 960 yang bernama Lockheed AH-56 Cheyenne dengan baling-baling tambahan di ekor. Pada tahun 1977, desain awal dipilih dalam tata letak rotor tunggal klasik. Ini kehilangan kemiripannya dengan Mi-24 dan bahkan kanopi lebih kecil dengan permukaan datar. Pekerjaan desain pada Mi-28 dimulai di bawah Maratis-Chenko pada tahun 1980. Prototipe pertama terbang pada 10 November 1982. Versi terbaru dari model Havok Mi-28N sering dijuluki Pemburu Malam karena kemampuannya untuk beroperasi dalam berbagai kondisi dan cuaca ekstrim. Berkat teknologi termal yang tersemat pada sistem Kret Ohotnik. Helikopter ini dapat melaju pada kecepatan tertinggi hingga 300 km per jam. Berkat dua mesin, Klimov TV 3117KM yang masing-masing menghasilkan 2.500 tenaga kuda. Mi-28N menggunakan mesin yang sama dengan Kamovka A50 Black Shark meski dengan sedikit peningkatan. Terima kasih telah menonton!